Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan ketemu lagi dengan saya disini di channel Madrim 125 Bagaimana kabar teman-temanku semuanya di hari ini Semoga saja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Serta senantiasa dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Baiklah sahabat Madrim yang tercinta dimanapun anda berada Dalam jumpa kali ini masih di seputar pertanian Dan hari ini saya berada di lokasi transmigrasi angkatan tahun 2017 UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Namun sebelum saya lanjutkan video ini Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe di channel Madrim 125 Oke sahabatku semuanya Lalu bagaimana kisah dan ceritanya tentang video pertanian ini Mari sama-sama segera kita menuju ke TKP atau tempat kejadian perkara Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Madrim 125 Oh yeee Dibakar yang sudah kering ya Jadi ini salah satu upaya memang Untuk memupuk Lahan Supaya lahannya Subur Tapi biasanya nanti kalau mau ditanamin Ini sudah dicangkul-cangkul ya teman-teman Biasanya kalau Disini itu harus pakai Pupuk dasar Pupuk pertama itu ya Apa namanya ya Dolomit Jadi seperti itu guys Dipupuk dolomit dulu Supaya Tidak Terlalu banyak asam Atau itu salah satu mengurangi Jat asam Kayak gitu teman-teman Jadi ini salah satu upaya untuk membuat Apa tanah menjadi subur Dibakar seperti ini Supaya ada abunya Ya kan begitu Itu kalau menurut saya sih Jadi abu-abunya itu Nanti menjadi Pupuk Alias Menambah kesuburan tanah ya teman-teman Jadi dibakarnya seperti ini Tapi gak mau majulah dari sini Panas ya Jadi begini Sahabat Madrim Karena ini waktu sudah sore Jadi kita istirahat ya Pulang yuk Kita pulang Besok dilanjutkan lagi Membabat-babatnya ini guys Membakar-bakarnya Besok dilanjut lagi Oke kita otp pulang Pelan-pelan Asal kelakon Kan gitu ya Bang Jack gimana Perasaannya jadi petani Bang Jack Yang baik Jadi ini kalau pulang Kita Agak lumayan capek ini guys Karena Dari depan sana Sampai ke belakang sana Itu 200 meter Kali 50 Jadi kalau pulang dari belakang Berit belakang ujung sana Itu lumayan capek Saya lewat yang tempat yang tadi Ini guys 50 kali 200 Iya 50 kali 200 Kalau di kampung saya ini Kayaknya Lahan pertaniannya orang Satu bisun Iya kak Hampir bisa dikatakan segitu Kalau di sini Cuma satu orang ya Nah ini tanamannya guys Sambil pulang Sambil melihat di tanaman ini Tanaman telomunrul Ini berapa hari Ini kenapa ada yang unik Dua minggu ya Ada yang unik ini Mana Oh iya Penemuan guys Jadi warnanya Warnanya kayak gini Godongnya Tapi mau apapun itu warnanya Karena itu telomunrul ya Tetap ajat Ubi rambat Belum ada satu bulan ya mas Dua minggu ini guys Jadi petani itu Asik Kalau aku lihat dari sini Kayak Kayak lahannya Ya mirip lah Karena ini kan Satu daerah Dan juga beliau ini Anaknya Pak Suryanto ya teman-teman Petani pertama Ubi Jalar Di sini itu Di Sepunggur Ya inilah orangnya Ternyata anaknya Mbak Suryanto Korokok saya mati Alhamdulillah teman-teman Ternyata hanya memakan Waktu tiga menit Sudah sampai ke rumah Dan itu rumahnya Di situ tuh Sono Jangan nyasar Bang Sik Mau dilanjutkan mas Dilanjutkan Setirahat lah Sudah sore Ayo Buat besok lagi lah Kenapa Tak hitung dulu ya Ini wajar Terlalu subur Sik Kena matahari ya Nah ini Itu pun di atasnya Masih mau berbuah lagi Itu Bang Oh ini sebelumnya Sudah buang Dua janjang Banyaknya sama Sama yang itu Ini Ini bukti bahwa Tanah di Sepunggur ini Subur Lahannya Subur Jadi tanamannya Bisa Buahnya bagus sekali Ini juga Penggerombotan Penggerombotan Jeruk ini guys Jeruk Perdana ya Mas Coba Dimakan Manis gak Oh iya Kalau saya yang makan Saya melihat Sampian Sudah Walaupun jeruknya Rasanya Asem Tapi jadinya manis Karena Sampian manis Itulah guys Keseruan kami guys Oh jadi Mungkin videonya Tutup aja dulu Kita istirahat ya Oke mungkin Hanya segitu dulu ya Sahabat Madrid Terima kasih atas Segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Mobil Taufik Melintas di darat Yang salah dihukum Dipenai satu persatu Wababillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.